Terancam hukuman berat, Prok Edi Hirij jadi tersangka KPK. Diduga terjadat kasus gratifikasi netizen Karma Jessica Wongso Israel. Ada seorang profesor tadinya mau kita laporkan karena pernyataannya yang menfitnah. Tapi karena udah kejadian duluan jadi tersangka gimana. Tidak elok ya jadinya ya. Tidak elok jadinya kan gitu kan. Dan kita juga heran dia hanya seorang ahli di persidangan tapi dia bisa menguntari duplik ledo saya. Bayangkan coba ini. Luar biasa. Di podcast-postcast dia bisa menguntari tentang otopsi, tentang ini-ini. Padahal dia hanya seorang ahli hukum. Dan untuk siapa dia bekerja? KPK tetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAMPA Edi sebagai tersantak kasus suap. Kasus suap yang mana Pak? Saya yakin sih Pak. Bapak kayaknya terlibat juga kasus suap yang si Ice Cold di Singa Kumala Wongso. Karena menurut gue Bapak kemarin yang di podcast-nya siapa? Si Dedy Korbozar sama si Jiru Semargo. Semuanya bohong! Aduh Bapak. Yang kan saya bilang Pak, ya sebaik-baiknya Anda menyimpan busuk, serapet-rapetnya busuk kita ditutup, bakalan kecium juga kok Pak. Gimana Pak? Semangat ya? Semangat untuk diperiksa. Karena keadilan itu harus ditegalkan Bapak ya. Wakil Menteri Hukum dan HAM yang terhormat Bapak Edi. Kesel loh dengarnya loh. Lo tuh bohongin banyak-banyak pihak tau. Terutama kita semua yang sebagai rakyat biasa. Selamat ya Prof. Selamat menikmati setiap prosesnya. Selamat menikmati pemeriksaan dan setiap langkah-langkah hukumnya. Cuma mengingatkan, semoga setiap ilmu yang Prof miliki di bidang hukum, di bidang membaca tingkah pola seseorang, dan semacamnya bisa digunakan dalam proses yang akan dijalani oleh Prof. Untuk kawan-kawan yang lain, tunggu antrian ya. Pasti ada waktunya mengikuti apa yang sedang Prof jalani. Oke, tunggu antrian ya. Selamat ya Prof. Semangat! Tayo, semangat! Nama wamin kuham Edi Hiric sedang ramai diperbincangkan karena ia baru saja diumumkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Hal tersebut pun disangkut potkan dengan Jessica Wongso. Seperti diketahui, Edi Hiric merupakan salah satu saksi ahli yang memberatkan Jessica Wongso dalam bersidangan. Seperti diketahui, kasus Jessica Wongso hingga kini menjadi buah bibir karena tidak ada bukti yang mengarah padanya. Namun, Edi Hiric memiliki pandangan yang bisa membuat Jessica ditahan selama 20 tahun. Pernyataan Edi Hiric yang kontroversi adalah sebut Jessica Wongso datang tiga hari sebelum kejadian Mirna meninggal. Hal itu disampaikan Edi mengungkapkan hal tersebut kepada saksi ahli psikologi persidangan Jessica, yaitu Dewi Harun. Edi juga menyatakan bahwa Jessica Wongso tidak dimasukkan ke dalam sel tikus, menurut Edi. Jessica tidak ditahan di sel khusus dan menolak untuk dipindahkan sel biasa. Sebelumnya perlu diketahui, Edi dijadikan tersangka atas dugaan kasus swap 7 miliar rupiah. Awalnya, kasus ini dilaporkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Maret 2023. Ia diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Lugu Timur, Sulawesi Selatan. Ia menerima swap melalui asistennya yang bernama Yossi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana. Karena kasus yang menyeretnya ini, banyak netizen yang menduga Edi mendapatkan karma dari Jessica Wongso yang kini mendekang karena kesaksiannya. Dikutip dari Instagram TheTip.com, banyak netizen yang menyebut Edi mendapat karma dari Jessica Wongso. Diri Jessica Wongso, karma is real. Tuhan sedang bekerja, tulis Kalmi Nanda. Karma Jessica mulai bekerja satu per satu, tulis Wendy Didi. Ada pun netizen yang semakin tidak percaya dengan omongan Edi mengenai kasus Jessica Wongso dan semakin meyakini bahwa Jessica tidak bersalah. Di beberapa podcast kopi, Sianida beliau seperti menyampaikan kebohongan dengan cara benar, tulis netizen. Jadi masihkah harus percaya dengan kasus Mirna yang ditangani semakin yakin kalau bukan Jessica yang ngebunuh Mirna, tulis Tasgiyah Tuel. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamin Kumhan, Edward Omar Sarif Hiric alias Edi Hiric telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Kamis 9 November 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan telah menandatangani penetapan Edi Hiric sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dan gratifikasi sejak dua minggu lalu. Tak hanya Edi Hiric, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi tersebut. Alexander mengatakan empat tersangka itu di antara lainnya tiga orang sebagai penerima suap dan satu orang sebagai peberi suap. Pada penetapan tersangka Wamin Kumhan benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu lalu, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dilansir dari si Invisi. Penetapan Edi Hiric sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi ini dinilai sebagai bentuk karmanya kepada Jessica Wongso. Karena sebelumnya, Edi Hiric ini juga dikenal sebagai saksi ahli dalam kasus kopi Sianida Jessica Wongso 2016 lalu. Dan dihadirkan oleh pihak Edi Darmawan Salihin. Edi Hiric juga meminta majelis hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan hukuman kepada Jessica Wongso pada 2016 lalu. Apakah ini sebuah karma yang semestinya ia dapatkan? Tuhan maha tahu, kata Marwio. Sang pemberi saksi dusta pada kasus Jessica akhirnya kena karma, kata Anonis. Karma yang menjebloskan Jessica ke penjara, anak yang tidak bersalah dikorbankan, ditumbalkan, dikurung karena kepentingan banyak orang-orang yang bersangkutan. Yang mau tetap dapat gaji, yang mau naik jabatan di awang-awang, yang mau naik daun kelor, semua akan dikunjungi oleh Tuhan Karma. Serial Ice Cold will be having new series. Banyak bintang akan berjatuhan di bumi Nusantara Indonesia. Benar kata orang, karma itu eksis, kata NIL3N33. Nama wamin kuham Edi Hiric sedang ramai diperbincangkan karena ia baru saja diumumkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Hal tersebut pun disangkut potkan dengan Jessica Wongso. Seperti diketahui, Edi Hiric merupakan salah satu saksi ahli yang memberatkan Jessica Wongso dalam bersidangan. Seperti diketahui, kasus Jessica Wongso hingga kini menjadi buah bibir karena tidak ada bukti yang mengarah padanya. Namun, Edi Hiric memiliki pandangan yang bisa membuat Jessica ditahan selama 20 tahun. Pernyataan Edi Hiric yang kontroversi adalah sebut Jessica Wongso datang tiga hari sebelum kejadian Mirna meninggal. Hal itu disampaikan Edi mengungkapkan hal tersebut kepada saksi ahli psikologi persidangan Jessica, yaitu Dewi Harun. Edi juga menyatakan bahwa Jessica Wongso tidak dimasukkan ke dalam sel tikus, menurut Edi. Jessica tidak ditahan di sel khusus dan menolak untuk dipindahkan sel biasa. Sebelumnya perlu diketahui, Edi dijadikan tersangka atas dugaan kasus swap 7 miliar rupiah. Awalnya, kasus ini dilaporkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Maret 2023. Ia diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pekepemilikan saham PT Citralampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektare tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia menerima swap melalui asistennya yang bernama Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana. Karena kasus yang menyeretnya ini, banyak netizen yang menduga Edi mendapatkan karma dari Jessica Wongso yang kini mendekam karena kesaksiannya. Dikutip dari Instagram TheTip.com, banyak netizen yang menyebut Edi mendapat karma dari Jessica Wongso. Dir Jessica Wongso, karma is real. Tuhan sedang bekerja. Tulis Kalmi Nanda. Karma Jessica mulai bekerja satu per satu. Tulis Wendy Didi. Ada pun netizen yang semakin tidak percaya dengan omongan Edi mengenai kasus Jessica Wongso dan semakin meyakini bahwa Jessica tidak bersalah. Di beberapa podcast kopi, Sianida beliau seperti menyampaikan kebohongan dengan cara benar. Tulis netizen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.